Intro Yup guys, kembali lagi tentunya dengan saya Aris Westi Channel saya, kali ini saya bakal unboxing lagi Produk dari Spex, produk terbaru di tahun 2020 Dan ini bisa dibilang produk lessless ketiga dari Spex Dan mungkin tujuannya memang memperbaiki dari sepatu-sepatu lessless yang sebelumnya dibuat Macam Illusion Lessless, Slash Lessless Dan ini Spex Accelerator 1 Lessless, FG So, bagaimana detailnya? Yuk kita lihat produknya bareng-bareng Oke, di depan kalian sudah ada boxnya So, oke langsung saja kita buka Ini dia Yup, ini dia Bandrolnya itu Rp 299.800 Ya, sekitar Rp 800.000an Tapi, saya dapat di harga Rp 639.000 Atau Rp 640.000 ya Oke, langsung saja ini dia Dari tampak samping seperti ini ya Depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini Belakang seperti ini Dari samping bagian kaki luar seperti ini ada tulisan 1, logo 1 Terus bagian uppernya ini dibagi dua Kenit ya, yang dari foot tube ini masuk ke perbatasan tangan sini Terus ditutup lagi kayak semacam kuncian itu Bahan sintetis Yang tujuannya emang untuk munci saat sepatu ini dipakai ya Khususnya di bagian punggung kaki ini ya Oke, dari samping seperti ini Kita dapat logo 1 dan tulisan 1 Dan teknologi impact beam Di bagian kaki, bagian luar Yang embossed ya Kelihatan 3D, tapi ini embossed Terus kita dapat logo specs Di sini yang embossed Bahannya sintetis yang lembut banget sih Oke, menurutku lembut banget Lentur Lebih lentur daripada Illusion 2 atau light speed 2 Yang elite ya Itu lebih lembut ini Terus teksturnya juga seperti ini Ada bintik-bintik seperti ini Oke, bagian depan seperti ini Kita dapat motif diamond Yang timbul Di bagian upper Di bagian depan Lagi bagian depan Ini timbul Bagian kaki bagian dalam Kita dapat logo specs Dan logo dari Sepatunya yaitu 1 Terus ada tulisan impact beam Di sini Terus Ada motif Dari teknologi yaitu impact beam Yang timbul Motif diamond Dan menurutku ini Dan menurutku ini Titik kontak dari Kaki ke pola Pas banget ya Kaki bagian dalam Dan menjurus ke atas ya Penampatannya ini Memang pas gitu ya Dan Di depan sini juga ada Impact beam juga Dan ini timbul Ya, bentuknya diamond Di sini juga diamond Oke, bagian tumit Seperti ini Bagian belakang Ada tulisan akselerator Dan lupus specs Kecil di sini Kembali ke bagian atas Ya Ini Kenit Ya Bagian sini itu kenit Tapi ditutup bahan sintetis Naik ke atas Bagian ke foot tube Dan ini bahannya cukup lentur Lembut Dan Flexible Dan bahannya juga cukup Lumayan tebal Dan bagus Lebih bagus daripada Bahan dari slash Menurut gue sih Untuk kenit Dan ini Tidak gimmick Dan masuk ke dalam Nyambung Sama Bagian sintetis ini Oke Bagian Inner Insole Kita dapat Insole yang lembut Empuk Dan ini bagian Insole ini Sama seperti Illusion 2 Dan Legspeed 2 Yang elite Itu Kita dapat Insole Rubber Ya Dan Keren banget Cuma Sayangnya ini Warna hitam ya Enggak Enggak Warna Lain Seperti kayak warna Minggut ini ya Bagian nappernya itu Silver itu Bakal lebih Keren sih Lebih Nyala lagi Gitu ya Oke Bagian nappernya Bagian dalam Dilapisi dengan Bahan yang cukup lembut Ya Lembut banget Terus bagian Tumit ini Nyambung ke padding Bagian Tumitnya aja ya Yang dikasih Busa Dan Teknologinya itu Sama seperti Legspeed 2 Yang Elite Itu sama Sama Illusion 2 Itu Bagian Tumitnya itu Ada Busa Yang mengapit Di bagian Tumit Dan Menurutku Ini teknologi Yang bagus sih Dan Merkuriel pun Juga pakai Seperti ini Dan ngebantu Banget Saat dipakai Jadi lebih lockdown Dan Enggak bakal Blister Dan langsung Break in Saat dipakai Dan itu kelebihannya Dan itu keren Oke Bagian Otsol Kita dapat Otsol Teknologi Vertex 2.0 Yang full Bahan plastik Lentur Dan ini Salah satu Solplate terbaik Yang dimiliki Sepatu lokal Sekarang ya Khususnya Spex Dan ini teknologi Yang keren Menurutku Meskipun Dari segi desain Menyerupai Dari Mercurial 10 atau 11 ya Ya 11 Gak salah Mercurial 11 Itu sama Versi Vapornya Kurang lebih sama Cuma ini Dari Tekstur Dan desain Agak sedikit Beda ya Tapi untuk Model Stude Ini triangle Kurang lebih sama Dan ini Keren sih Menurutku Paling keren Kita dapat Bahan yang Keren Menurutku Bahannya ini Glossy Dan Keren Ada kombinasi Merah juga Di bagian Stude Stude nya ini Bagian belakang Bagian belakang Biasa Ada Tulisan Specs Dan ini Baik lagi ya Soplet terbaik Yang dimiliki Specs Seat ini ya Khususnya Di Seri Akselerator Yang Elite So kita Lihat ya Berat dari Sepatunya 173 gram Yap Bisa dibilang Ini Sepatu Lestless Teringan Yang Dibuat Specs Saat ini Dan ini Keren sih Menurutku So gimana Detail saat Sepatu ini Dipakai Yuk kita Lihat Bareng Bareng Bisa quез Purna Center Barng Terima Tering cooperate Hai Tering ya itu tadi kalian bisa lihat ya detail dari sepatu Spex Accelerator 1 ya dari first impression ini sepatunya emang keren sih menurutku meskipun dari awal tampilannya itu agak kaku ya tapi setelah kita pegang kita lihat dan kita pegang secara detail gitu ya ini bahannya ini emang bagus banget gitu ya dan ini mungkin evolusi dari slash ya bisa dibilang ya karena sama-sama lessless dan tujuannya emang teknologi tanpa tali sepatu tanpa tali oke dari pertama dipakai itu ya saat cara masukin kaki dalam sepatunya emang lebih simple lebih gampang daripada slash dan setelah kaki masuk ke dalam itu langsung break in langsung nyaman karena kebantu teknologi di bagian heel yang kurang lebih sama teknologinya dengan Spex Illusion 2 dan Light Speed 2 yang Elite gitu ya dari detail ini keren banget dan bagus banget menurutku dan genit bagian atas emang lebih flexible lebih keren sih menurutku itu stood kurang lebih sama seperti seri Elite versi akselerator yang lain jadi kurang lebih feel nya sama cuma saya penasaran di bagian teknologi dari impact beam jadi saya butuh untuk menilai dari segi teknologinya saat dibuat playtest nanti ya mungkin dari desain dari angka 1 sampai 10 ini 8 ini keren mempunyai karakter sendiri dan keren sih menurutku untuk dari segi kenyamanan 8 kurang lebih dari desain terus dari cara masukin kaki dalam sepatu karena ini low cut gitu ya dari bentuk knit nya ini 8 terus kenyamanan dari bagian inner nya terutama bagian tumit ini kurang lebih teknologinya sama seperti Light Speed 2 yang Elite gitu ya sama Illusion 2 yang Elite kurang lebih sama jadi 8 feel nya kurang lebih sama di bagian tumit nya jadi ya nilainya 8 kan untuk solpet kurang lebih sama seperti versi akselerator yang Elite yang lainnya jadi mungkin nilainya sama sih gitu ya so mungkin sekian dulu video kali ini terima kasih udah nonton video saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya maju terus youtuber indonesia and see you next video so ciao bye